Riks, selamat berbuka Dari Mas Max Balikpapan yang sedang berulang tahun Terima kasih dikasih lagi pizza Bisa lagi Hobbit banget sih nyirimin pizza Terima kasih Mas Max, selamat berulang tahun Ini memperingati selesainya Riks Diet 2023 CW tinggal 1 hari lagi ya Pak Rik Tinggal 1 hari lagi ya Pak Rik Setiap aku Udah Kembali ke Realita Dari 21 Tidak 1 hari lagi ya Amin 1 untuk klasikan, gue lebih ya Amin 1 untuk menuju 22 lagu Banyak surpres ya ternyata ya Keren-keren nih lagunya ya Wah, nyonggong ya Tak usah nyonggong Terima kasih ya Konsisten nonton terus Ikut bergabung Mirimin makanan? Wah iya konsisten makanan, minuman Terima kasih 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 Soteng Ternyata Ternyata Terima kasih Lihatnya 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 Keputila nangnya ini ada mau bikin video buat kebutuhan live nya Tami yang lagu kemarin lagu Rindu Ibu oh mau di doain live gitu ya Pake green screen, terus nanti secara waktu left, jadikan visual di belakangnya Tami. Dan kita ambil vokalnya yang kemanin titik, karena kan by sequence, jadi otomatis seolah-olah berkolaborasi dimanapun dengan Endang Sukamti. Ya seperti yang Bung Dori bilang, kalau masalah hak cipta, karya cipta itu yang penting adalah akarnya. Dari semua hukum yang sudah berlaku, yang sudah dibuatkan sistemasi, itu yang paling penting sebenarnya adalah akar. Lakunya semoga barokah untuk semuanya. Kalau dua orang sudah mufakat untuk sah, oke silahkan dipakai, itu sudah terjadi kesepakatan, jadi boleh dilakukan. Lakan tuh mau kok ya? Ngini lah ya, pakenya. Mana mas, senyapanya? Ngini. Gak harus tanda tangan kontrak seperti apa, tapi ada baiknya kalau memang ada perjanjiannya. Supaya nanti di kemudian hari aku gak lupa ingatan terus, Kok lagu gue dibawain nih? Cuman kan sekarang sudah direkam digital. Nah ini mas sisa sudah mencatat omongan kita semua, sudah menyaksikan semua yang terjadi. Sebenarnya itu juga sah. Ya gitu, intinya adalah kesepakatan. Dan apapun itu dari berbagai macam rights juga, intinya kan semua berdasarkan kontrak. Jelah kok, semua tuh apa-apa. Kalo di publishing ya, dominannya ada tiga. Performing, terus mekanical, sama synchronization. Oh, tinggal bikin lirik malah mau diisi sendiri. Berani-berani, ya ini loh. Aduh, ini sih hatinya keterlaluan ya? Tidak lah. Mau dibahasnya sendiri, biar gak lama kali itu kalian. Sinkronisasi itu apa? Sinkronisasi itu karya cipta dihubungkan sama audio visual. Ditempelin. Contoh? Contoh, iklan. Film. Terus soundtrack film. Mecanical rate apa? Lili-lili-lili-lili. Gede. Mekanical itu berkaitan dengan penjualan artifisik. itu proses pengumuman pengumuman ke publik bisa lewat live bisa lewat bisa seperti karaoke terus rave cafe lagu di mode transportasi dan lain-lain sebagainya hotel kamu enggak dengerin lagu nyanyi hari ini semakin tua tapi gak nikah-nikah takut nanti kadal luar sana siap banget siap 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 lagu harus milikin kita kan ya siap 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 selamat menikmati